Maha benar Allah dengan segala firmannya Maka tengkolau sambung kita wawas sareng-sareng Quran Suran Ali Imran ayat 1 selikur Duhmugi 1 selikur Mugi kanti wawasan Al-Quran kolau wawu Saestu sakit nambah iman kita dematang Allah SWT Sohon nambai ketakwaan kita Tengah salibun Allah SWT Amin Bapak Ibu monggo kita racenakan Ini laksanengkangkamping dikong Mgin menikah tanggap waro Saking sohibul baik Amargi sohibul baik Ipun menikah sekertaris Ades kinten menikah sekertaris Kauta WMC kulorangkap Semonggo Bapak Haji Mofti Jaya Diparen-paren tanggap waro Saksikap ikon Terima kasih Munggo Yanti disini Ini ibu saya Jadi ini kebetulan Bisa rawuh Sehingga ini Sekaligus Silatuh rahmi Jadi kalau Yang muter-muter Muterannya yang laksan Jadi ini kebetulan Bisa hadir kesini Sehingga sebenarnya Bapak Ibu semuanya ini Kalau disini saya menganggap Sebagai orang tua Karena usianya mungkin Selapur dengan Tetap disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puja dan puji Kita khaturkan Hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan segala Rikmatnya Yang bisa menjadikan kita Hingga kita Bertemu disini Dengan orang-orang yang Sangat baik Orang-orang yang Bantah dicontoh Oleh lingkungannya Dan yang kedua Salawat serta salam Semuat terus selalu Terjurah pada Juni kita Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Dan kita Tunggu sahabatnya Diara Yang banyak Dan juga Pada pertemanan Kali ini Saya hanya Mengucapkan syukur Begisyukur Berterima kasih Karena Hanya Dengan rapatnya Dan dengan Kepunjuk dalam Dengan Segala hal-hal yang Terbaiklah Kita bisa Bergumpul Untuk bisa Mendengarkan hari ini Atau siap Untuk ini saya ucapkan Terima kasih Kepada Ustaz Yusuf Yang Yusuf Abdullah Nawa Yang Dari Kepertemuan Perdana Sebelum Beliau diajak Kemajin Yang merupakan Sahabat saya Jurat saya Ketika Corona Jadi kalau Subuhan Rampung itu Berita sama Hiusuf Sampai 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 Moga Sampun Bisa Untuk Ujuan Moga Puntahar Aku Nunjuk Ini Sampai Nenggara Rumir Salah Selanjutnya Kita juga Menucapkan Terima kasih Kepada Bapak-bapak Semua Dimana Bapak-bapak Semua Disini Merupakan Adalah Salori Toladen Bagi Diri Saya Karena Memang Saya Orang Tua Di Keladen Jadi Kalau Disini Saya tinggal Sendirian Diri Diput Pak Adi Kemudian Kita Diberikan Di Rumah Sini Sama Orang Tua Dan Saya Hidup Penuh Dengan Kebebasan Yang Sendiri Sehingga Saya Mencontoh Bapak-bapak Habibu Yang Disini Salah Satunya Yang Menginspirasi Saya Pak Adjanto Kesih Semangat Dengan KRT Menjadikan Motivasi Saya Untuk Bagaimana Saya Menyusuri Jejak Beliau Sampai Sekarang Masih Desain Desain Kemudian Yang Lain Bapak-bapak Termasuk Pak Fauzan Ini Guru Saya Mungkin Pak Fauzan Tahu Kartu Saya Beling Tapi Alhamdulillah Dengan Lingkungan Yang Baik Dari Produk Baik Dari Min Karena Pak Warno Kepala Sekolah Kemudian Pak Putar Kepala Sekolah Sehingga Memberikan Inspirasi Saya Isoraya Udah Di Tepala Sekolah Saya Praktekan Juga Alhamdulillah Bisa Jadi Ternyata Peran Lingkungan Itu Menjadi Sangat Penting Apalagi Menjid ini Menginspirasi Saya Untuk Bisa Berhaji Itu Karena Pak Pak Kurahman Itu Memberi Inspirasi Kepada Kita Dan Al-Quran Dan Fadih Saat Itu Yang Mungkin Saya Tidak Datang Pertama Tapi Datang Terakhir Tapi Memberikan Motivasi Sampai Di Mejid ini Saat Saya Itu Ada Tujuh Keluarga Yang Mau Berangkat Haji Ternyata Ketar Allah Dibagi Menjadi Ketaman Dabu Kesan Pak Mustamir Bisa Berangkat Duluan Kita Berangkat Belakangan Apa Namanya Saat Ternyata Ada Hikmah Saya Bagi Diri Saya Ternyata Saya Ternyata Berangkat Mundur Ada Ini Ternyata Adik Kecil Ini Al-Fariji Sehingga Kita Berangkat Ini Umurnya Tiga Bulan Itulah Ceritanya Dan Alhamdulillah Juga Allah Maha Apa Ya Memberi Kasih Pada Kita Semuanya Kenikmatan Kenikmatan Kalau Kita Bersyukur Selalu Ditambah Tambahkan Saat Saya Betul Tidak Bisa Habis Pikir Uangnya Begitu Banyak Harus Melahirkan Kemudian Saat Tundah Anak Saya SMA Sama Dua-duanya Sama Satu SMP Jadi Wah Allah Betul Betul Maha Pemilih Rizki Sehingga Sampai Saat Ini Semuanya Bisa Berjanji Dan Baik Anak Saya Yang Nomor Satu Di Rumah Mursi Toko Ini Alteblah Lulus Dengan Nilai Yang Bagus Yang Nomor Dua Dulu Tidak Diterima Di UGM Karena Jari IPA AAPJM Jurusannya Hanya IPA Dan Ini Karena Tidak Bisa Masuk Dia Bila Pak Sambut Banteng Setir Masih Boleh Tindah IPS Loh Apa Bisa Belajar Kurang IPS Tidak Apa Di Rumah Setahun Belajar IPS Diterima Di UGM Jadi Sekarang FAP Dan Alhamdulillah Dengan Doa kita Semuanya Orang-orang Soleh Sambil Membarkan Doa Itu Bisa Menjadi Asisten Dosen Alhamdulillah Dan Saat ini Kalau Ada Kampus Merdeka AAPJM Ini Menyireksi Dari Pekerjaan Kampus Data-data Yang Menyireksi AAPJM Alhamdulillah Termasuk Desen Yang Apa Menjadi Tim Desennya Ketika Ada Pekerjaan Dari Departemen Apa Pendidikan Tadi Jadi Selain Dari Siswa Juga Jadi Tim Ikut Gurunya Kemudian Yang ketiga Itu Sultan Dato'ullah Yang Latin Ini Apa Jadinya Kelasnya Sama Jadi Stripsi Traktir Apar Juga Nah Kalau Ini Seperti Apa Yang dikatakan Bapak Bapak Ustaz Satu keluarga Itu Sakurah Ini Si Jiku Ngerti Agong Maka Pesan Itulah Alfariji Ini Apa Nama Kur'anik School Of Dewan Da'wah Jadi Saya Terinspirasi Itu Salah Satu Kur'anik School Salah Satu Levelnya Dari Iskarima Itu Yang Mendirikan Sama Jadi Termasuk Kepala Sekolah Tidak Kaitannya Dengan Iskarima Sangat Dekat Ia Dimajar Maka Itulah Upaya Upaya Saya Di Dalam Rumah Tangga Untuk Bisa Seperti Yang Bapak Ustaz Ceritakan Bapak Ustaz Rumah Tangga Itu Untuk Menjadikan Surga Dunia Sebelum Surga Sebenarnya Jadi Kita Bertemu Dengan Orang Orang Soleh Itu Merupakan Sebuah Kehormatan Untuk Menikmati Surga Karena Majelis Ilmu Taman Surga Kemudian Alhamdulillah Sebagai Perkenalan Sudah Cukup Ini Yang Terakhir Dan Sebagai Orang Tua Saya Adalah Motivator Saya Utama Karena Dari Beliau Memberikan Contoh Paksa Saya Beliau Itu Ayah Saya Petani Tapi Sangat Multitalenta Sehingga Saya Ikut Melungsuri Apa Yang Dikatakan Tumpang Sari Ternyata Galengan Kacang Panjang Saya Juga Melaksanakan Tapi Versi Yang Lain Di rumah Saya Buka Poto Dan Ada Macam Inilah Yang menyebabkan Kita bisa Menghantarkan Beribadah Haji Karena Allah Memberikan Rahmat Ataupun Karunia Ataupun Juga Rizki Ataupun Apapun Juga Kita harus Membuka Pintu-pintu Rizki Maka Semakin Banyak Pintu Rizki Berarti Uang Kita Cepat Banyak Kira-kira Demikian Bapak Ibu Ini adalah Perkata Namun Yang Intinya Adalah Saya Mengucapkan Selamat Datang Terima Kasih Atas Hadiran Bapak Ibu Semuanya Yang Kedua Nanti Bila Dalam Kami Memberikan Sesuatu Melayani Tempat Ataupun Makanan Dan Sebagainya Yang Kurang Berkenan Untuk Dimaafkan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Selamat Menikmati Hidangan Mampu Nanti Sampai Materi Yang Diberikan Oleh Ustaz Bapak Yusuf Yusuf Abdullah Karena Materi Ini Merupakan Hidangan Saya Karena Saya Menyadari Kita Semuanya Saya Mengenal Ini Semakin Apa Ya Hermongso Ketika Pak Supomo Meninggal Dunia Itu Betul Bagi Saya Sesuatu Yang Sangat Terasa Kehilangannya Beliau Berdari Tokoh Yang Memotivasi Menjid Ini Kalau Muter Kegiatan Itu Bisa Dikelola Dengan Sangat Bagus Karena Kedisi Untuk Itu Saya Merasa Anak Anak Sekarang Sudah Ada Teman Teman Sudah Nikah Ada Punya Sudah Saya Tidak Merasa Berarti Materi Dari Ustadz Ini Perlu Kita Perhatikan Ternyata Namanya Apa Jenis Ini Wah Warisan Ternyata Orang Meduk Ternyata Saya Baru Sadar Jadi Anak Warisan Munggah Lagi Ngerti Aku Nah Gitu Demikian Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Sahas Sekeluarga Bersama Bersama Istri Ibu Arjani Yang Alhamdulillah Berkat Doa Panjenengan Dengan Limpan Yang Polusif Ini Istri Saya Bisa Langsung Ilmu Lebih Banyak Karena Kondisi Limpan Yang Sangat Bagus Kalau Saya Tanya Naji Apa Haji Naji Menang Ilmu Ini Kalah Masya Allah Ini Ibu Ibu Ini Apa Taksinya Lebih Bagus Selamat Matur Matur Kurang Kurang Lebih Dimaafkan Bila Jatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Matur 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 Haji Mufti Jaya Yang Sampun Parin Tanggap Poros Nepang Keluarga Nipun Ibu Istri Sampai Pada Anak 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 Anak